Sebagian menafsirkan ayat Allah SWT Walnajmi idha hawa dan bintang ketika jatuh Yaitu ditafsirkan dengan kematian seorang Yang dicintai oleh Allah SWT Dari kalangan para aulia Segala puji bagi Allah SWT Yang menjadikan majlis ini masih tetap makmur Setelah Abdul Abbas Dan keberkahan bagi anak-anaknya Yang melanjutkan apa yang dulu dilaksanakan oleh Abdul Abbas Dan kita memohon kepada Allah SWT Agar majlis ini tetap terus ada Bersama dengan keberadaan umat Muhammad SAW Dan semoga Allah SWT Membalas kebaikan bagi anak-anaknya Dan bagi mereka yang hadir dari kalangan murid-muridnya Dan menjadikan rahasia ilahi yang dititipkan oleh Allah di dalam diri ayah-ayahnya Juga diberikan kepada anak-anaknya Dan kita memohon kepada Allah SWT Bagi mereka yang memiliki hajat di majlis ini Semoga Allah mengatalkan hajat Dan kita memohon kepada Allah bagi mereka yang mendatangi majlis ini Memiliki niat menuntut ilmu mencari pengetahuan dari Allah SWT Agar Allah SWT Membukakan bagi murid-murid itu yang memiliki niat seperti itu Dibukakan oleh Allah Pembukaan yang mutlak Yaitu pembukaan yang tidak menyisakan bagi mereka kebodohan dalam sedikit masalah pun Terima kasih telah menerima kasih telah menerima Dan arwah para ulama Arwah para awliya Ia tidak berpisah dengan tempat-tempat yang dulu dia mencipukan diri, memakmurkan diri Sewaktu dia di dunia Maka kita yakin arwah mereka termasuk arwah Habib Abbas Insya Allah hadir di dalam ruangan ini Dan mereka bahkan para awliya, para arifillah Pada saat mereka telah meninggalkan dunia ini Hidup mereka di alam sana lebih longgar daripada Lebih bebas daripada ketika mereka hidup di dunia Jadi mereka meluangkan banyak waktunya untuk majelis-majelis mereka yang dulu di dunia Mereka mendatangi Meluangkan banyak waktunya untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk murid-muridnya Lebih ketika mereka dulu hidup di dunia Sebab ketika mereka hidup di dunia Mereka terikat dengan tanggung jawab hidup di dunia ini Tapi ketika mereka di alam Banzak sana Mereka sudah bebas dari tanggung jawab Pada suatu ketika Iman Junaid, Sayyidu Ta'ifah Yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Seorang wali Dia melewati sebuah rumah Kemudian dia melewati sebuah rumah itu Merasakan ketentraan di rumah itu Dia tertidur sebentar di rumah tersebut Kemudian lewatlah salah satu wali Yang memiliki kedudukan penyingkapan spiritual Dia bisa menyingkap hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia Kemudian kasut Kemudian dia bertanya Ini rumah siapa? Kata wali tersebut Engkau bertanya Mengenai pemilik rumah ini Atau pemilik yang Yang memuangkan rahmat ke dalam rumah ini Jadi Pernah suatu ketika Iman Junaid Saya ulangi sedikit Iman Junaid tertidur di rumah itu Kemudian Iman Junaid bangun Cuma tertidur sebentar Suatu ketika Lewat seseorang Ahli kasut Melihat di rumah itu Dia bertanya Siapa yang Rumah ini milik siapa? Karena aku melihat Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dicurahkan Membanjiri rumah ini Dijawab oleh orang yang Ada di tempat itu Tempat ini dulu Pernah Iman Junaid Tidur di tempat ini Sebentar Karena tidurnya Iman Junaid Di tempat ini sebentar Allah subhanahu wa ta'ala Mencurahkan rahmat Di tempat itu Tidak pernah putus Sampai hari jamat Padahal cuma ditiduri sebentar Imam Nawawi Dulu Mengajar di sebuah tempat Mengajar di sebuah tempat Di tempat tinggalnya Dinamakan tempat itu Dengan Darul Hadith Pernah Iman Junaid Pernah Iman Junaid Iman Junaid Dulu mengajar di Darul Hadith Setelah wafat Iman Nawawi Datang seorang ulama Bernama Iman Zamakhsyari Iman Zamakhsyari Iman Zamakhsyari Datang Kemudian Bertanya kepada Orang-orang di sekitar itu Mana Darul Hadith Yang dulu Iman Nawawi Pernah mengajar di situ Ditunjukkan kepada Orang-orang di sekitar itu Iman Zamakhsyari Iman Zamakhsyari Atau Iman Subki Dia masuk ke dalam Darul Hadith itu Ini Darul Hadith Dia masuk ke Darul Hadith itu Kemudian Dia kunci pintu Darul Hadith itu Dia sendiri di dalamnya Dia lepas pakaiannya Satu persatu Hanya tersisa Pakaian yang Menutupi orangnya saja Kemudian Dia tidur Di tempat Iman Nawawi Itu mengajar Dan mengguling-gulingkan Badannya Karena ingin Mengambil berkah Di tempat Iman Nawawi Mengajar Kemudian Dia mengguling-gulingkan Badannya Sambil Mengumandankan Syair yang tadi Kurang lebih Artinya Di Darul Hadith ini Aku mendapatkan Makna kelembutan Makna rahmat Makna riza Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka aku Guling-gulingkan Badanku Agar kulitku ini Boleh jadi Kulitku ini Berkenaan Dengan tempat Yang dulu Tempat itu Juga berkenaan Dengan kulitnya Iman Nawawi Ya Rabbi Waj'a'la Wa kulla hib Indaka min Ahli Rida Walhurbi Aslih Ma'ala Iqsam Kulla Galbi Uman Alayna Bil'atla Il-wahbi Nakunu Mahbubina Ajma'ina Ya Rabbi Radaif Lanan Hibati Fi Kuli Waktin Laman Wawati Fi Halat Al-hayati Wal-mamati Hijma'lana Al-khairati Sabigati Ma'almugan Rabbina Sabigina Wa'asqina Gheethan Dhuaman Wadga Gheethan Gheethan Sayban Wadga Gheethan Gheethan Yudhub 辱 Gheethan Yang Ghe Gheethan Gheethan We'abangu Ahli Terima kasih. 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 Terima kasih.